Informasi lainnya pemirsa Kemal Redindo Putra, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di periksa KPK. Saat mendatangi gedung KPK, Kemal juga menyerahkan sebuah minibus mewah Velfire kepada KPK. Minibus mewah Velfire ini dibawa oleh putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke gedung KPK. Minibus mewah tersebut adalah mobil yang dipakai SYL di Makassar. Kita belum tahu jelasnya, tapi yang pasti ke sini juga dalam rangka menyerahkan satu buah mobil, kenderaan. Alphard yang dulu pernah digunakan pada saat Pak SYL. Kemal Redindo Syahrul Putra, anak Syahrul Yassin Limpo, datang untuk menyerahkan mobil itu kepada KPK. Namun nomor polisi mobil tersebut setelah diperiksa ternyata tidak sesuai dengan data kepolisian. Cukup, cukup singkat ya, cukup singkat seperti itu. Bang izin, tadi saya cek buat mobil Velfire-nya itu di aplikasi Caki. Kok disini kan terdapat sebagai Fortuner? Iya, memang itu kan mobil keluarga gitu di penanggung jawab pemerintah. Yang disewa bukannya Alphard ya, bukan Velfire? Nah itu dia yang kita bingung kemarin, karena disebutnya Alphard, kita nggak pernah sewa Alphard. Iya gitu. Yang jelas menggunakan Velfire aja. Velfire. Soal plat nomornya? Plat nomornya itu kan berganti-ganti. Kalau Pak Syahrul dulu itu pakai RI37 biasanya. Kemal mengaku tidak pernah menggunakan mobil tersebut. Mobil sewang tersebut digunakan oleh Syahrul Yassin Limpo jika berada di Makassar. Kemal sendiri telah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dan mengakui menerima sejumlah fasilitas mewah atas tanggungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ayanufus, Bagus Prasetya Adi melaporkan.